. Kontingen Indonesia, mendapatkan sindiran keras terkait keikutsertaan di Olimpiade 2020, media China. IUK News, menyebut Indonesia hanya mengandalkan cabang olahraga bulu tangkis untuk meraih medali emas di pesta olahraga terbesar di dunia itu. Sindiran tersebut cukup wajar mengingat bulu tangkis adalah cabang olahraga yang konsisten menyumbang medali untuk Indonesia pada Olimpiade. Sejauh ini, bulu tangkis sudah menyumbang 19 medali Olimpiade dengan rincian 7 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Pada Olimpiade 2020, cabang olahraga bulu tangkis menjadi yang paling banyak menyumbang atlet. Dari 28 atlet yang akan tampil di Olimpiade, sebanyak 11 di antaranya bertanding bulu tangkis. Indonesia hanya mengandalkan bulu tangkis untuk meraih medali emas Olimpiade 2020. Dari 32 medali yang diraih Indonesia sejauh ini di Olimpiade, bulu tangkis berkontribusi memberikan 19 medali, termasuk 7 di antaranya medali emas, tulisai UK News. Sejak bulu tangkis menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade pada 1992, tim bulu tangkis Indonesia hanya gagal meraih medali dari bulu tangkis pada Olimpiade 2012 di London, tegasai UK News.